Inovasi layanan e-layanan sains atau ELSA merupakan aplikasi One Stop Station berbasis web yang dapat diakses melalui laman elsa.brin.go.id. ELSA merupakan perwujudan Peran Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sebagai penyedia layanan infrastruktur penelitian, pengembangan, dan pengkajian nasional baik sumber daya manusia maupun perangkat lunak dan keras. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, baik untuk pengguna internal maupun eksternal BRIN dan memanfaatkan infrastruktur riset dan non-riset BRIN secara mudah, cepat, dan terpercaya. Layanan ELSA meliputi layanan pengujian, analisis, pengukuran, dan kalibrasi, layanan penyewaan alat dan mesin, layanan produksi, infrastruktur non-riset lainnya seperti gedung dan bangunan, ruangan, dan sarana umum lainnya, serta layanan jasa konsultasi, bimbingan, dan kerjasama. ELSA mempermudah pengguna dalam menemukan dan mengajukan layanan, memantau status pengiriman sampel, melakukan pembayaran, memantau tahapan proses yang sedang berjalan hingga pelaksanaan uji selesai, dan mendapatkan hasil yang dapat dipantau secara langsung. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan ELSA Point untuk pengguna internal dan sistem informasi PNBP Online atau Simponi untuk pengguna eksternal. Kemudahan akses layanan ELSA ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengajuan layanan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah pengajuan layanan sebanyak 7.728 dan mengalami peningkatan sekitar dua kali lipat di tahun 2021. Jumlah pengajuan layanan ini diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2022 jika dilihat dari pencapaian pada kuartal 1 yang sebanyak 7.154 pengajuan. ELSA juga membuka layanan infrastruktur riset yang berkontribusi terhadap capaian nasional SDGs atau TPB pada tujuan ke-9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Saat ini, sistem inovasi ELSA untuk layanan infrastruktur riset telah diadaptasi dan diterapkan pada sebagian besar satuan kerja di BRIN yang ada di berbagai kawasan. Seperti, inovasi layanan ELSA memberikan fungsionalitas dan kemudahan akses serana penelitian di mana pengguna dapat mencari informasi dengan mudah berdasarkan lokasi, satuan kerja, urutan, atau dengan kata kunci tertentu. Yang pada akhirnya, pengguna layanan ELSA akan mendapatkan kepastian yang lebih terjamin, kenyamanan menggunakan layanan yang lebih baik, dan proses layanan yang berjalan secara efektif dan efisien. Apa pendapat pengguna tentang inovasi ELSA ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Charlie Fedarini, mahasiswa magisteri ilmu kimia dari Universitas Indonesia. Saya selalu melakukan pengujian dan karakterisasi melalui layanan ELSA BRIN karena hasil yang diperoleh sangat akurat dan pesisi, serta hasilnya juga sangat cepat diperoleh, dan juga customer service yang sangat amat responsif. Melalui layanan ELSA BRIN ini, kualitas publikasi saya juga menjadi meningkat, dan saya juga mendapatkan bimbingan dari pendidik-pendidik terbaik. Terima kasih ELSA BRIN. Halo, buat pengguna jasa layanan elektronik layanan sains, badan riset dan inovasi nasional, saya berbagi pengalaman menggunakan jasa ini, di mana website yang diberikan sangat gampang kita gunakan dan sangat friendly. Pengiriman sampel dapat kita lakukan secara online, sehingga kita tidak perlu datang ke BIN. Kemudian, kita bisa melakukan pemujian secara online, dengan pendampingan online juga. Kemudian-kemudian ini sangat memudahkan kita untuk melakukan pemujian sampel. Terima kasih. Badan Riset dan Inovasi Nasional hadir untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju 2045, dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia, baik dalam pengembangan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, dan kemanfaatan bagi umat manusia. Terima kasih telah menonton!